Dinas PUPR meminta masukan dari DKPD terkait dan Komisi 3 DPRD Tabalong dalam menyusun Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanjung tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 Di rapat kerja yang digelar 7 Agustus lalu tersebut Komisi 3 DPRD Tabalong meminta Dinas PUPR memprioritaskan pengembangan dan pembangunan jalan Pada Raperda tersebut seperti pembangunan jalan alternatif dari Kecamatan Tanjung menuju Kecamatan Kalua Seperti yang dijelaskan anggota Komisi 3 DPRD Sumiati Jalan alternatif penghubung kedua kecamatan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan arus lalu lintas Yang saat ini sudah mulai dirasakan Pembangunan dan pembangunan jalan di Kabupaten Tabalong ini menjadi prioritas Karena tingkat kemacetan di daerah perkotaan sudah nampak ya Kita lihat bahwa sekarang ini tingkat kepadatan pengguna arus lalu lintas Sangat padat apalagi di pagi dan di sore hari Maka itu jalan antara Kelua dan Tanjung itu harus ada jalan alternatif Namun kami berharap juga pengembangan tidak hanya pada sebatas jalan Kelua dan Tanjung Selain pengembangan dan pembangunan jalan Pengembangan pariwisata juga dinilai menjadi kebutuhan masyarakat Tabalong Sehingga Komisi 3 DPRD menyarankan rancangan RDTR harus menggambarkan area yang akan dijadikan pengembangan wisata Agar pembangunan terfokus Harismu Hazir, TV Tabalong melaporkan